Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman jumpa kembali dengan Bang Purwo ya jangan lupa subscribe like comment ya yang menyukai kodang-kodang kita ya teman-teman Hai baik langsung saja hari ini kita akan berbagi tips cara bagaimana mengatur ukuran kertas untuk cetak foto ya teman-teman ya dulu pertama kali saya ketika mau memenambah usaha untuk cetak foto kecil-kecilan ya menggunakan printer itu pertama-tama yang jadi masalah adalah mengatur ukuran kertas untuk cetak foto ya kurang misalkan orang minta 3x4 orang minta ukuran 4x6 dan itu ketika saya pertama-tama menggunakan Photoshop itu sangat sulit teman-teman ya ukuran 3x4 itu gimana menjajarnya misalkan butuh 6x cetak kita sejajarkan di Photoshop itu sulit teman-teman ya karena kita tidak pandai mengolah tidak pandai mengedit di bidang Photoshop ya untuk menjajar foto 4x6 4 lembar gitu aja kita sudah sulitan ketika kita mencoba menekan Microsoft Word itu ukuran kertasnya hasilnya dengan yang kita setting tidak sama ketika kita print ya menggunakan printer itu selisih nggak valid ukurannya ya akhirnya setelah kita mencari solusi akhirnya ketemu sebuah aplikasi gratis yang bisa anda download ya namanya adalah photoscape ya anda download di Google anda ketika kita aja photoscape ya nanti ada link website resminya anda download itu akan kita ajarkan bagaimana menggunakannya dan yang penting satu hal temen-temennya kali ini saya akan mengajarkan bagaimana mencetak foto dengan hasil yang berkualitas cetak foto dengan settingan standar ini sangat penting untuk anda yang berbelut di dunia cetak foto karena akan sangat menghemat tinta anda dan tentunya jualan akan lebih maksimal ya baik langsung saja check it out kita ajarkan caranya baik teman-teman langsung saja ya kali ini kita akan mengajarkan bagaimana cara mengatur ukuran kertas untuk cetak foto yang sangat mudah ya kalau kita menggunakan Photoshop tentunya kalau ingin ukuran 3x4 4x6 atau ukuran tertentu ya tentu akan kesulitan kalau kita harus mencetak 4x4 4x4 lembar misalnya 6 lembar atau berapa nanti kalau mengatur di Photoshop akan kesulitan kita ya yang belum profesional ya kalau trik yang saya ajarkan ini cara yang saya ajarkan ini dengan kemampuan anda yang awam baru mengetahui tentang cetak foto ukuran kertas atau bingung mengaturnya tentu akan sangat mudah ya untuk melakukan pengaturannya ya kalau sudah mengetahui aplikasi ini ya baik langsung saja ya teman-teman ya kali ini temanya adalah mengatur ukuran kertas untuk cetak foto ya dan kali ini kita akan gunakan aplikasi gratis ya yang bisa di download di place eh maaf ya bisa anda ketik di Google yang namanya adalah foto skip ingat namanya adalah foto skip baik kita akan langsung shoot ya teman-teman ya Hai foto skip ya jelas ya teman-teman ya ini aplikasinya jadi dengan aplikasi ini Anda akan mudah mengatur ukuran kertas untuk cetak foto settingan fotonya seperti apa langsung kita praktekan ya teman-teman ya kita buka ya tampilannya seperti ini teman-teman ya baik kita ajarkan dari fungsi fungsi-fungsi menu pertama dulu ya ini ada menu editor editor ini jika Anda mau mengedit foto menggabungkan foto misalkan ya sini menggabungkan pilih objek tambahkan nanti di gabung seperti itu ya teman-teman kali ini biar lebih singkat kita akan langsung ke menu kalau sudah jadi ya foto foto sudah sudah jadi kita akan cetak di menu cetak ini teman-teman ya mana ini cetak ya di menu cetak waduh keklik ini ya keklik apa ini tadi di menu cetak akan tampilnya seperti ini teman-teman ya baik kita akan shoot bagian kanan di sini ada menu pengaturan cetak dan ukuran teman-teman di sini sudah disediakan ukuran mulai dari tiga kali empat ada ukuran dompet dualet ini pocket ada ukuran 3x5 ini ini adalah ukuran kertas foto 3r ya teman-teman yang 3x5 ini ada lagi ukuran 4r 4x6 5x7 sampai ukuran penuh disini ini untuk mengatur kertas ya teman-teman kalau sudah ada tinggal dipilih misalkan 3x4 ini sudah ada tinggalkan coba kita kasih gambar ya biar lebih mudah jadi ini tinggal kita geret aja teman-teman ya kurusannya kita tekan kita pindahkan kita kasih contoh biar lebih mudah ya di ini ya jadi sangat mudah untuk mencetak fotonya ya teman-teman kalau sudah tahu aplikasi ini kita kasih contoh teman-teman ya kita mau tiga empat sebanyak berapa misalkan sebanyak 4 misalkan kita tinggal copy teman-teman klik kanan salin foto ya kalian foto kalau memuat banyak mau jumlah berapa seperti biasa ya kontrol V ya kontrol V itu untuk menggantarkan ya kontrol V setelah di copy kontrol V misalkan ini empat nanti tinggal diatur saja teman-teman mau empat mau berapa ini tinggal diatur di sini ya ini bisa diatur juga misalkan pengen rapat ini ya ingin rapat biar tidak ada ruang yang hilang settingannya kita ambil dari sepuluh seperti ini lalu kita rapatkan di sini juga bisa seperti ini ya teman-teman jadi sampingnya bisa diisi semua ini masih ada dua tempat yang kosong ini caranya tinggal di sini sangat mudah ya teman-teman ya baik sekarang saya akan mengejarkan misalkan tidak ada ukuran yang diterak di sini kita bisa melakukan set the photo size ya teman-teman nanti akan muncul Nah di sini semua ukuran anda inginkan bisa anda tulis misalnya 46 ini belum ada untuk ukuran ukurannya tinggal kita kita ketik misalkan 46 itu kita tinggal ketiknya 40 kali 60 jadi dia itu ukurannya mili ya teman-teman 4 kali nanti itu sama 40 kali 60 ini ya nanti otomatis gambarnya akan berubah jadi 4 kali 6 Hai eh salah salah pencet teman-teman seharusnya pencet oke kita pencet batal ya 40 60 kita oke teman-teman ya ya jangan mudah kalau ingin yang besar atau kurang berapa pun tinggal diisi ya nanti fotonya ini akan menyesuaikan akan mudah kalau punya aplikasi ini ini sudah saya gunakan mencetak foto sudah tiga tahun lebih saya menggunakan aplikasi ini dan settingan kertasnya sangat mudah teman-teman ya kalau menggunakan fotoscape tentunya ya 3446 yang sering dipakai nyetak atau ukuran kertas full nanti tinggal diisi misalkan ukuran kertas 4 ya kita lihat saja disini teman-teman kertas 4 ya ini lihat-lihat 210 kali 297 nanti kita isi aja di sini ya kita isi saja ukurannya nah ini kalau mau ukuran besar kita isikan saja misalkan 200 kali 291 ya ukuran full kertas kita coba ya kita oke nanti dia akan full kertas ya seperti ini ya kalau ini full kertas tinggal diketik ukurannya dia akan jadi full ini mudah sekali untuk menggunakan fotoscape jadi Anda pelajari settingan di sini dan kita akan coba satu foto teman-teman bagaimana kita mengatur agar settingannya standar tapi hasilnya adalah keluarannya menyamai hasil ketika Anda setting high atau setting untuk foto ya tapi kita gunakan setting standar nah ini sangat penting karena akan menghemat tenta dan sangat penting bagi Anda yang berbisnis di dunia percetakan foto ya kecil-kecilan bagaimana menyeting dengan kualitas standar tapi hasilnya menyamai settingan kertas yang yang high atau settingan portrait foto ya baik ini perlu disimak baik-baik teman-teman ya kita akan masuk ke menu pengaturan teman-teman pengaturan properties ya kertasnya kita setting 4 portrait dan ini rahasianya teman-teman ya ini kita menggunakan setting standar tapi kertasnya biar hasilnya seperti di di di